Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Baik kali ini ada Redmi Note 9 Dengan kasus Tidak bisa di charge Seperti ini penampakannya Dia ada logo baterai Kemudian muncul Android Mentok di Redmi Kedip-kedip Walaupun berjam-jam di charge Penampilannya hanya seperti ini Nah langkah selanjutnya Yang pertama kita lakukan adalah Dengan cara ngecek baterai ya teman-teman Karena Sering terjadi Penyakit seperti ini adalah Permasalahan ada di baterai Kebetulan saya ada bekas baterai Redmi 8 Jadi ini ori copotan Kebetulan bentuk soketnya sama Dan posisinya sama Plus minusnya Nah disini Minus kanan kiri Yang positif di sebelah kanan Maka ini akan mudah Untuk mengetesnya Tinggal dipasangkan saja Namun disini berbeda Panjang fleksibelnya ya Nah lihat Pengecasan normal Ini sudah dipastikan Baterai bermasalah Mohon maaf sebelumnya Jadi hp ini sengaja Sudah saya bongkar Terlebih dahulu Untuk mempercepat Durasi saja ya Karena kita langsung ke Intinya saja Nah disini saya akan menukar Yang Redmi 8 Dengan yang Aslinya ya Atau yang Note 9 Karena ukurannya sama Nah disini saya lepas Lem karetnya Ini tinggal narik saja ya Sehingga nanti Akan lepas dengan sendirinya Kalau lemnya masih bagus Ini akan mudah Ditarik Tapi kalau sudah Usang Sudah rapuh Maka harus dengan cara Paksa ya Diangkat Dengan alat congkel Tentunya Nah ini sudah Terlepas sendirinya Untuk ukuran Ini sama persis Namun untuk kapasitas Ada sedikit perbedaan Yang bawaan itu 4920 mAh Sementara yang Redmi 8 Itu 4900 ya Disini saya akan Memindah Modulnya saja Atau Proteksinya Dari yang Bawaan Ke yang baru ya Atau ke yang Baterai gantian Ini sebagai Solusi Ketika kita Tidak punya Stok Baterai yang baru Dan menurut saya Ini lebih Bagus Daripada yang Baru Kecuali yang Orisinil ya Sementara yang Ori itu Adanya di Service center Namun kita Kita juga harus Memastikan bahwa Baterai Copotan ini Masih berfungsi Dengan baik Dan jangan lupa Kita harus Konfirmasi dulu Ke yang Punya hp Ketika Sepakat Maka kita Eksekusi Dan kita Jelaskan Tentang Plus minusnya Untuk Ganti Baterai baru Itu Kelebihannya Pengerjaan Lebih cepat Namun Kekurangannya Biasanya Tidak akan Bertahan lama Dan mudah Kembung Biasanya Apalagi Baterai-baterai Yang Biasa Kalau mau Ganti Baterai baru Minimal Yang double power Syukur-syukur Yang Ori Kalau ada Pakai Fluke Ya Biar Lebih mudah Untuk Larut Sitimahnya Nah Saya Cukup Menggunakan Solder Saja Karena ini Lebih aman Daripada Menggunakan Blower Lebih Beresiko Ya Namun Disini Harus Bersabar Ditahan Sampai Panasnya Stabil Bila Perlu Ditambah Timah Untuk Mempermudah Memanaskan Ya Dipancing Dengan Timah Di sini Harus Fokus Jangan Sampai Ketukar Atau Terbalik Positif Negatif Jadi kita Tahu Mana yang Mau Kita Ganti Ini Ini modul Bawaan Kita Pasangkan Ke Baterai Yang Bukan Bawaan Oke Dipaskan Tinggal Ditahan Saja Sampai Panasnya Stabil Sampai Lumer Timahnya Kemudian Dilepas Ditahan Beberapa Detik Supaya Mengeras Terlebih dahulu Baru Dilepas Sama Yang kedua Prosesnya Trik Ini Berlaku Buat Semua Tipe Ya Teman Teman Bahkan Boleh HP Xiaomi Tapi Baterainya Oppo Atau Vipo Itu Dalam Kondisi Darurat Yang penting Ukurannya Sama Syukur Kapasitasnya Juga Sama Beda Beda Sedikit Tidak Masalah Dan Saya Juga Sering Ketika Ada HP Yang Langka Untuk Mencari Spare Part Khususnya Di Baterai Biasanya HP Lama Entah Itu Infinix Lama Atau HP Yang Lain Kalau Bisa Plastik Pelindungnya Dipasang Kembali Biar Lebih Aman Selanjutnya Tinggal Dikasih Isolatif Namun Teman Teman Jangan Khawatir Ketika Kita Mencari Spare Part Di Pasaran Sudah Tidak Ada Namun Di Online Semua Ada Jadi Toko Online Itu Ya Sebetulnya Mempermudah Kita Khususnya Para teknisi Ketika Mencari Barang Yang Tidak Ada Di Toko Langganan Atau Ketika Di Tempat Yang Jauh Dari Perkotaan Ya Baik Sekarang Langsung Kita Tes Alhamdulillah Mantap Jiwa Teman Teman Demikian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Banyak Sudah Meluangkan Waktu Tetap Semangat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima